Untuk mengantisipasi kasus PMK terhadap ternak, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cepung Barat menyediakan 400 vaksin PMK bagi ternak. 400 vaksin tersebut hingga saat ini tengah direalisasikan khusus bagi pemilik ternak yang ada di Kabupaten Tanjung Cepung Barat. Hal ini dilakukan agar hewan ternak bebas dari penyakit PMK. Jelang Idul Adha 1443 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cepung Barat kian kenjar dalam hal antisipasi kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK terhadap hewan ternak, di mana sebanyak 400 vaksin PMK khusus ternak telah tersedia. Bahkan vaksin tersebut telah disuntikan bagi ternak sapi, terhusus sapi jangka panjang, yang dibawah binaan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cepung Barat. PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Cepung Barat, Fauziah mengatakan, sejak 28 Juni hingga 7 Juli 2022 mendatang, kegiatan vaksin PMK akan terus gencar dilakukan. Dengan harapan pada Idul Adha 1443 Hijriah mendatang, hewan ternak yang akan dikorbankan bebas dari wabah PMK. PMK alhamdulillah vaksinnya itu kita sudah dapat kemarin bantuan dari provinsi sebanyak 400 vaksin. Kemudian kemarin sudah kita mulai melaksanakan vaksin, itu di Kecamatan Betara, Beramitan dan Kecamatan Penapuan. Itu baru 100 vaksin, karena memang 1 ampul kan 100 vaksin, jadi harus habis. Nah, untuk kelanjutannya, waktunya besok sampai dengan tanggal 7 Juli. Lebih lanjut, Fauziah berharap kepada penjual dan peternak sapi, jika menemukan gejala PMK pada sapi, maka diminta untuk segera melapor kepada pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Cepung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.